hai oke assalamualaikum temen-temen jadi ini disini aku baru aja kedatangan barang yaitu barangnya madguard dari MHR mark MHR ini enggak tahu kenapa enggak dikasih box packingannya ke lu juga enggak tahu bypibil nah oke jadi langsung aja bawa hama ga gunting aja bismillah sobek gunting lagi isinya gini aduh jatuh nah ini dia ini gak perlu ini kan kita mhr 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 gak jelas tulisannya ini besia besia asli kokoh nih kayaknya gak bikin geter nah ini nih yang beda dari merek lain itu penyangga ke asroda ini aduh sakit juga ya besi asli nih tebelnya gak main-main berapa milih nih kira-kira pokoknya segitu lah kita juga dapet bautnya ya iyalah masak gak dapat udah habis nih bosnya ketiga terdam terakhir ininya nah kita lihat mhr oke kita cuma dapet ini doang kira-kira kayak gini oke temen-temen ini aku mau sedikit kasih gambaran cara ngerakitnya aja dulu terus pemasangannya nanti aku di bengkel aja aduh oke pertama aku tadi udah lihat di motor udah dicobain sih sebentar itu pasnya di ini lubang yang kedua jadi kita masukin sini pertama masukin sini dulu puter aja ya ini kan cuma nyoba doang satunya juga ini yang kedua ya temen-temen ya udah kira-kira kayak gini ntar ini nempel di baut as ini kebelakang ini posisinya juga ini kayaknya agak dongak gitu nah ini posisinya agak gini nenggak jadi si air gak sampai keluar gitu ketahan disini soalnya ini posisinya dongak gini nah terus buat nempelin ininya ini kan lubang kita masukin baut yang panjang masukin sini terus kasih ini mur masukin aja udah udah gitu aja terus dikencengin kencengin udah tinggal dibawa siap dipasang kira-kira begini hasilnya kalau udah dirakit nah kira-kira kalau sudah kepasangnya kayak gini temen-temen jadi ini ini yang pertama ini yang pertama ini yang kedua nah ada tiga lubang kan di aku tempel yang kedua gitu pun ini ini udah kenceng semua kenceng 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 nah belakangnya oke sekarang tinggal pasang disini yuk cus nah oke temen-temen ini sekarang aku udah di bengkel bengkel langganan pinggir rumah ini lagi proses pencopotan apa namanya itu jalu as as roda buat nempelin si marguernya kayaknya simpel sih ini cuma nyopotin ini doang bautnya copotin nah itu kan ini nih tinggal masukin doang tuh udah habis gitu tinggal dimasukin sama ring dulu terus baru nah kayak gitu udah deh tinggal dikencengin sampai sekenceng mungkin gak kenceng-kenceng juga sih oh iya ini kayaknya ada kesalahan nih pas masang bosnya karena dia kan jadi keliatan bengkok gitu gak lurus sama ban jelek kan nah disini kita bongkar dulu kita pindahin ke bagian dalam ini kan di luar nih jadi aku salah tadi masangnya nah pindahin bagian dalam aduh ini suara burung berisik banget nih kayaknya tapi gak apa-apa lah dan ternyata lubang yang disamping itu harus di coak lagi gak muat bukan gak muat loh gak pas jadi tetep bengkok keliatannya gitu loh harus di coak itu supaya masuk ke dalam sini nih supaya gak apa gak bengkok gitu oke nanti kita lihat lah itu orangnya lagi ya lagi masuk ke dalam kali nyalain kompor buat bolongin itu oke teman-teman ini udah kelar semua masangnya udah beres yang tadi yang tadi bos ini dipindah ke belakang yang tadinya di depan nah ini nih yang tadi dibolongin lagi di bawahnya nah kan bolongannya keliatan loh jadi aku bolongin lagi tuh supaya lurus center sama ban nah kan center kan bagus keliatannya juga gak mencong-mencong kayak tadi nah ini dia teman-teman hasil akhir dari pemasangan tadi cukup rapi cukup ya nah kan di tengah sekarang kalau tadi udah diakalin ini dibolongin lagi oke mungkin tutorialnya cukup sampai sini dulu terima kasih udah nonton videonya jangan lupa like komen serta subscribe channel ini oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh